Hai nah ini ada uniknya di sini nih yang jarang ada di mobil sekelasnya yaitu dia kalau dipencet apa namanya dipencet tahan nih dua kali tahan nih tek tek pencet dua kali yang kedua kalinya ditahan tek tek ditahan satu detik nah dia ngebuka semua jendela dia ngebuka semua jendela oke kita coba ya 123 Halo semuanya kembali lagi sama gue Dio di channel Converos live di video ini gue cuma pengen review singkat sih nih pagi gabut aja lagi pulang kerja ini sekarang jam 17.34 tanggal 13 Desember 2022 ini gabut banget sih tapi mungkin berguna buat yang baru punya Wuling terutama Wuling Convero kali ini gue pengen ngebahas si kunci Wuling Convero jadi kuncinya ini ada tiga tombol nih gue cepet aja ya ini ada tiga tombol ini kayak biasa nih kalau tombol yang paling atas itu kan tombol lock nah itu kalau satu kali pencet itu buat ngelok pintu kalau dua kali lagi pencet dia untuk alarm untuk alarm misalnya lu nyari lagi di parkiran bingung mobil lu ada di mana kalau dia udah sekiranya nyampe jangkauan si remote ini sama mobil lu dan lu masih bingung mobil ada di mana pencet ini dua kali nanti dia alarm kalau memang udah di jangkauannya alarm mobil bakal nyala dia dia bakal ngedip dia bakal apa klaksonnya bakal nyala dua kali seinget gua ya klakson bakal nyala dua kali terus eh lampu hazard lu nyala terus kayak ngedip-ngedip terus gitu sampai lu eh nge-unlock si kuncinya gitu oke yang kedua itu adalah yang tengah itu adalah membuka bagasi jadi ini buat nge-buka bagasi bagasi belakang pintu bagasinya caranya jadi bukan di jangan bukan dipencet doang jadi dipencet ini beda sama tombol atas sama bawah nih kalau yang di tengah dia harus dipencet ditahan ditahan satu detik bencet lah gitu pencet tahan terus langsung ngebuka kluk gitu ada soalnya dikit kluk kayak kluk kluk gitu masih bencet bunyi kluk yaitu pintu belakang udah kebuka nah ini tanpa harus ngebuka pintu yang lain gitu pintu depan kanan kiri masih kekunci pintu yang belakang nih yang tengah kanan kiri juga masih kekunci tapi yang kebuka cuma bagasi doang nah nanti waktu saat di bagasi ditutup nih pas ditutup itu dia langsung udah langsung nge-lock tanpa lu harus nge-lock lagi jadi kalau lu buka ini bagasi saat bagasinya bagasinya ketutup nih dia udah otomatis nge-lock lagi jadi nggak perlu dipencet lock ini gitu dan kanan kiri nggak ada yang kebuka gitu terus nah ini yang terakhir nih ini ada tombol unlock nah ini kan yang ini yang ini di lock ini unlock kalau dipencet sekali dia itu untuk nge-unlock mobil nih buka kunci nah ini ada uniknya di sini nih yang jarang ada di mobil sekelasnya yaitu dia kalau dipencet apa namanya dipencet ini dua kali tahan nih tek tek pencet dua kali eh yang kedua kalinya ditahan tek tek ditahan satu detik nah dia ngebuka semua jendela dia ngebuka semua jendela oke kita coba ya 123 dia ngebuka semua jendela gitu oke kita ulangnya sekali lagi ya biar jelas ya kayaknya masih ketutup semua masih ketutup semua kita pencet dua kali di pencetan kedua ditahan tetep tuh oke nah kurang kurang lebih kayak gitu fitur-fitur ajaib dari mobil murah sekelas Wuling yang jarang banget ada di mobil sekelasnya dengan fitur yang kayak gini nih ini juga bisa di gituin nih kalau untuk yang bukan yang tipe DB yang di atasnya tuh bisa di ada kunci kayak gininya tuh ya not that lah ada yang bisa bisa dimain-mainin oke eh eh oke tutorial gua tutorial random gua untuk nge-review si fitur yang ada di kunci Wuling Converer ini cukup sampai sini aja dan ya udah itu aja gitu tapi cukup-cukup seru sih maininnya udah kalau ada yang salah gue mohon maaf kalau ada yang kurang bisa tambahin di komentar see you on the next video bye bye